Intro Selamat malam pemirsa, malam hari ini saya masih setia ditemani oleh Miracle Band Nah malam hari ini saya selalu menghadirkan bintang tamu toko-toko yang spesial Dia adalah Ustadz Yusuf Mansur Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustadz, ini benar-benar pertama kali loh Ustadz Di e-talk show kita menghadirkan seorang Ustadz Ustadz Yusuf Mansur menjadi tamu pertama saya Waduh, kehormatan Miracle Band juga agak beda membawain laganya Makasih ya Ayo Ustadz kita duduk sana Ustadz Aduh Ustadz semangat, gimana kabarnya Ustadz Baik Baik Ustadz ya Selalu semangat, insya Allah Iya, kalau Ustadz lihat Ustadz ini kayaknya saya selalu ceria, seger Terus Ustadznya Gimana Ustadz, tapi jarang kelihatan di televisi sekarang Ustadz, biasanya tuh soing penuh televisi Ustadz Yusuf Mansur Sibuk apa Ustadz sekarang Sibuk membiayai televisi Karena Ustadz itu sekarang denger tuh, bisnisnya jalan semua terus berkembang itu bisnisnya Alhamdulillah izin yang di atas Gitu ya, nanti kita akan lebih dalam lagi Ustadz Soal bisnis-bisnisnya Ustadz itu kan selain dakwah Nah, tapi sekarang Ustadz dengan dakwahnya bagaimana Ustadz? Jalan Jalan Ustadz ya Saya tetap tidak pernah merasa jadi pengusaha Oke Walaupun bisnis banyak Iya, saya tetap Ustadz Tetap usaha Konsisten dengan buku yang ditulis Semua bisa jadi pengusaha Saya kepengen orang-orang semua tahu bahwa menjadi pengusaha itu gampang Sehingga saya ngebuktiin kan Keterusan Tapi saya gak pernah merasa jadi pengusaha gitu loh Oke Makanya kegiatan saya ya tetap ceramah, ngajar, khutbah, jumat, gitu-gitu Oke Saya kalau datang ke kantor, malah ngaji sama karyawan Ke kantor ngaji dulu Ngaji, bukannya rapat, malah ngaji Eh sini-sini, kapan lagi gue datang ke kantor, eh kita ngaji Itu aja masalah kerjaan, saya seraiin sama Allah Nah, saya pikir Ustadz ya Tadi jarang di televisi Itu sudah mulai karena di sosial media Karena kalau saya ikuti sosial mediannya Ustadz Yusuf Mansur ya Followers-nya atau pengikutnya lumayan banyak nih Facebook Ada jutaan, belas, berapa, sampai berapa juta? Ada 8-9 juta 8-9 juta Oh iya Kecil itu Kecil ya Indonesia udah semau puluh IG sekitar hampir 2 juta ini ya Hampir 2 juta Bisa ditawar dikit lah Itu bisa ditawar dikit Itu gimana Ustadz kalau Ustadz dan dunia sosial media sekarang? Ustadz bagaimana? Ya ini kan amanah ya, amanah dari Allah kan Dan saya tetap pengen tampil apa adanya Makanya saya nggak suka ngedesain-desain tuh Nggak suka ngedesain-desain kalau di sokmed gitu ya Padanya aja gitu Dan saya senang nampilin yang sifatnya keseharian Lagi ngasih makan ayam gitu Kemudian nangkep ikan Dari foto atau video itu ya? Foto atau video gitu kan Kalau orang-orang kan dia bener-bener ngebangun tim ya Saya sih enggak gitu Ustadz sendiri ya? Ya sendiri ya Bukan admin gitu maksudnya Bukan admin Sehingga lebih real kan gitu Insya Allah Mungkin karena itu juga mereka merasa dekat barangkali Ustadz kalau statement-statement Atau ada pesan-pesan moral atau dakwah Ustadz tuliskan juga tidak di sosial media? Iya tulis ataupun rekam video Ustadz kalau Ustadz mengikuti di sosial media itu kan nggak terbatas tuh ya Dunia kreativitas orang Ya bermacam orang bilang kreatif Tapi ngomong kadang maaf Ada yang suka nyampah juga Saling bullying Nah itu gimana Ustadz? Kalau Ustadz melihat itu Ya mungkin prosesnya kan lagi banyak belajar Indonesia ini kan begini Indonesia ini melewati fase baca Jadi harusnya Indonesia masuk menjadi bangsa baca dulu Abis itu kemudian sokmed Digital Kita kesekip tuh Episode negeri baca, bangsa baca kesekip Kita langsung lompat ke sokmed Sehingga kita banyak terkaget-kaget Tapi saya percaya makin lama Insya Allah makin dewasa Tadi kan Ustadz bilang 7 juta, 8 juta sedikit Bagi saya mungkin bagi orang lain banyak juga Bagaimana menurut Ustadz? Ini harusnya saya tanyain kepada follower Ustadz Tapi kalau Ustadz melihat Kenapa bisa begitu banyak juga di sosial media? Apa-apa yang banyak itu kan dari dikit Dari dikit kan Dari dikit Dari 0, sekian Sampai dia naik 1000 1K, 2K, 3K Dan saya gak peduli juga Apalagi hari gini kan 2-3 orang kalau live Facebook, live Instagram Jutaan juga kan yang melihat Jadi numbers udah bukan isu lagi Jadi itu letak perbedaan Ustadz menanggapi Apa bagaimana kalau berdakwa itu ya? Ya aku kalem Be kalemers Be kalemers Tapi ada yang bilang juga nih Agar ada nyinyir juga Namanya sosmed tadi saya bilang Boleh Ini Ustadz, Ustadz selebgram katanya Oh kalau itu sih bagus ya Itu bukan nyinyiran Itu pujian Jadi itu suatu compliment ya Rumusnya sederhana aja bos Mulut orang tuh gak bisa kita atur Yang kita bisa atur kuping kita Sepanjang kita bisa atur frekuensi kuping kita Mulut orang mau ngomong apa Gak ada urusan Jadi kuping yang tipis gitu Jangan baper ya Terus saya ngomong sama semut Semut Tuhan lu kan sama mau gua Yaudah lu turun dah kita ngobrol Demi Allah saya ngomong Itu semut belok Turun Turun